Tantangan bagi masyarakat kelas menengah terus terjadi di Indonesia. Belum lagi lonjakan harga pangan utama masyarakat Indonesia yang sampai saat ini belum terbendung, ditambah pelemahan nilai tukar rupiah yang membani perekonomian yang membuat masyarakat menjerit. Saudara utang pemerintah Indonesia di awal tahun sudah cetak rekor tertinggi sepanjang sejarah. Utang pemerintah Indonesia naik Rp108 triliun hingga tembus Rp8.253 triliun. Yang paling banyak merugikan keuangan negara itu Pak Jokowi. Pak Jokowi jangan asal ngomong ini Pak Jokowi bukan bapak rumah tangga, istri sama anak-anaknya. Ini rumah tangga 270 juta orang. Pemerintah resmi menetapkan buat Cina-Cina itu 34 dolar. 95% produknya diekspor ke Cina. Bebas bayar pajak 30 tahun. Tolong itu namanya. Perkarakan saya silakan Pak Jokowi. Kita beralih ke informasi lain. Saudara utang pemerintah Indonesia di awal tahun sudah cetak rekor tertinggi sepanjang sejarah. Januari 2024 utang pemerintah Indonesia naik Rp108 triliun hingga tembus Rp8.253 triliun. Angka ini setara dengan 38,7% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Presiden Jokowi resmi menaikkan peraturan pemerintah atau PP nomor 28 tahun 2024 yang didalamnya mengatur pelanggaran penjualan rokok eceran per batang. Pemerintah berharap aturan ini bisa menurunkan prevalensi perokok dan mencegah perokok pemula. Dengan begitu, angka kematian akibat rokok pun akan menurun. Bidang perekonomian Erlangga Hartarto belum secara lugas menjawab rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% tahun depan. Erlangga menyebut pemerintah menargetkan kenaikan pendapatan dari perpajakan. Oh iya, makanya harus ada krisis besar. Perubahan rezim yang harus dilakukan ini. Karena di mana-mana sudah ada. Saya enggak mengatakan itu. Perubahan rezim. Nah, masalahnya kan kita ingat waktu 98 kan kesalahan kita juga. Saya lah gitu ya. Teman-teman tuh ngerasa Soeharto jatuh itu udah selesai. Padahal rezimnya enggak jatuh. Rezim Golkar yang merusak negeri ini enggak jatuh. Sehingga dia cuma butuh jeda setahun. Satu pemilu. Pelimu berikutnya dia menang lagi. Nah, ini dia nih. Pak Jokowi ini. Pak Jokowi itu menyamakan. Ya, biji nickel dengan biji timah. Biji timah itu udah dilarang dari dulu. Nah, dia mau ngelarang ingot. Batang timah itu yang udah 70%. Jadi yang sudah kita ekspor itu adalah timah batangan. Itu mau dilarang. Kalau dilarang, aneka tambang mau nyalurin ke mana tuh? Timah batangannya belum ada industri. Cuma 5% ya. Jadi. Yang paling banyak merugikan keuangan negara itu Pak Jokowi. Saya mau diundang sama kejaksaan jadi saksi ahli. Khusus minyak goreng. Ini merugikan keuangan negara, Pak. Saya bilang, Pak Jokowi yang paling banyak merugikan negara. Jadi saya enggak jadi saksi ahli. Jadi. Jadi presiden itu harus terukur. Kelembagaannya diatur. Dicek dulu sama Bapak Penas. Ada gunanya Bapak Penas itu untuk jadi tangan kanan presiden. Karena Bapak Penas kan lintas sektoral. Lintas kementerian. Lintas daerah. Gitu kan. Nah. Ada kementerian yang pemburu rentek. Misalnya. Perindustrian gitu ya. Konflik sama perdagangan. Karena beda partai ini ya kan. Nah jadi. Sebelum Pak Jokowi memutuskan. Bapak Penas. Kaki tangan kanannya itu. Ini enggak ada yang lewat Bapak Penas semua. Kereta cepat enggak lewat Bapak Penas. IKN juga Bapak Penas ditugaskan. Ya. Iyalah lewat Bapak Penas ya kalau itu ya. Nah jadi. Nah Pak Jokowi jangan asal ngomong. Ini Pak Jokowi bukan Bapak rumah tangga. Istri sama anak-anaknya. Ini rumah tangga 270 juta orang. Ingat itu nasib rakyat. Rakyat. Bangka Belitung. Gimana larang-larang-larang aja. Anda tahu akibat nikel dilarang. Nikel dilarang. Biji nikel yang dilarang ya. Biji nikel dilarang. 95 persen biji nikel itu dipakai. Untuk urusan Cina. Dikasih harga kan enggak ada harganya. Harganya di Shanghai 80 dolar. Pemerintah resmi menetapkan. Buat Cina-Cina itu 34 dolar. 95 persen produknya diekspor ke Cina. Bebas bayar pajak 30 tahun. Tawal itu namanya. Perkarakan saya silakan Pak Jokowi. Saya sudah bilang kemana-mana. Bahkan sudah di sidang kabinet. Terataskan omongan saya itu. Tapi masih dipidatokan lagi. Dipidatokan lagi. Wah kita dapat rejeki nombok 450 triliun. Kebohongan luar biasa itu. Kita kan maksudnya rakyat Indonesia. Cina yang dapat 400 triliunnya itu. Jadi jangan main-main ngurus negara Pak Jokowi. Jangan senaif itu gitu. Menurut saya sudah keterlaluan. Makanya saya bilang Pak Jokowi itu yang dia rusak. Bukan karena korupsi jaman Pak Harto, AKN. Yang dia rusak ini fondasi bernegara. Pemerintahan Presiden Jokowi Dodo resmi membuka keran impor beras di tahun ini. Nah ya. Oh duitnya aja banyak ngapain harus ngutang-ngutang. Ya ngutang. Iya kan? Iya Pak. Kok seneng ngutang duit? Kita jemput banyak. Total utang pemerintah per 30 April 2024 telah mencapai 8.338,43 triliun rupiah. Sejak periode kedua Presiden Jokowi Dodo mencapai total utang itu telah bertambah sekitar 3.551,85 triliun rupiah. Ada yang seneng impor dan tidak mau diganggu impornya. Baik itu minyak, baik itu LPG. Ini mau saya ganggu. Pemerintahan Presiden Jokowi Dodo akan mengimpor 22.500 ton beras dari Kamboja. Hati-hati. Pasti akan saya gigit orang itu. Presiden Jokowi Dodo menyebut pemerintah melakukan impor beras sebanyak 250.000 ton dari Kamboja. Terima kasih telah menonton!